Al-Fatihah 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 melatih kita semuanya terutama dalam hal kebersamaan dan kepedulian bulan Ramadan adalah bulan yang seluruh pahala-pahala akan dilibatkan oleh Allah SWT sebagaimana Rasulullah sampaikan kulu'amalibni'adama yudu'afu al-hasantu'asru'amsaliha ila sab'a'imi'ati bi'fin setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilibatkan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat Allah SWT berfirman yang artinya kecuali amalan puasa, amalan puasa tersebut adalah untukku aku sendiri yang akan membalasnya disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku kaum muslimin rahimahullah Ramadan adalah kesempatan kita semuanya untuk berlomba-lomba fasta bikul khairat mengisir Ramadan karena begitu banyak kesempatan dan pahala yang Allah berikan dan Allah sendiri yang akan membalasnya Ramadan melatih kita semua untuk membangun kebersamaan kita lihat ketika Ramadan seluruh masjid musola melakukan kegiatan-kegiatan yaitu sholat malam atau sholat tarwih yang mungkin kita saksikan bersama di awal-awal penuh ini semua adalah dalam rangka melatih membangun kebersamaan muda tua semua berkumpul mau yang punya pejabat maupun rakyat semua berkumpul ini menandakan bahwa Ramadan adalah bulan untuk membangun menyambung silaturahmi untuk kebersamaan karena banyak pahala yang ingin diraih khususnya di malam Romabon Rasulullah s.a.w. bersabda mankoma romabona imanan wahdisaban gufirullah ma takut damamin zambih barang siapa yang sholat malam pada romabon karena iman dan ihdisab maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu traweh merupakan kegiatan yang selalu kita laksanakan dan disini menandakan kita semua berlatih bersatu bersama kaum muslimin di samping tarawih kegiatan lain yang kita latihkan kita biasakan di bulan Romabon adalah kegiatan tadarus banyak kegiatan-kegiatan membaca Al-Quran baik secara individu bahkan ada juga tadarus-tadarus secara bercamaah ini menunjukkan bahwa di Romabon adalah kesempatan kita bersama untuk berkumpul berjamaah untuk meraih bahwa Allah karena begitu banyak nilai-nilai tadarus yang dilaksanakan di bulan Romabon bahkan Rasulullah selalu setiap malam melakukan tadarus yang langsung dibimbing oleh Jibril Rasulullah bersabda Jibril menemuinya Nabi pada setiap malam-malam bulan dan dia Jibril bertadarus Al-Quran bersama Rasulullah hadirin kaum muslimin muslimat di samping kita solat malam kita bertadarus yang ini semua adalah dalam rangka kita untuk mencari pahala Allah ini nilai-nilai kebersamaan yang sangat tinggi kita secara berjamaah ada yang bertadarus secara kelompok di musola di masjid dan lain-lain dalam rangka untuk mengisi Romabon di sisi lain kita ketahui bahwa di akhir Romabon di 10 hari malam terakhir adalah malam-malam yang sangat luar biasa yaitu yang kita sebut dengan malam ikhtikaf kenapa banyak masjid musola yang mengadakan kegiatan ikhtikaf dan disitu kita berkumpul bersama-sama kaum muslimin tua muda semua dalam rangka untuk menyempurnakan 10 hari terakhir di bulan Romabon kaum muslimin rahimakullah disamping membangun kebersamaan Romabon adalah merupakan bulan sedekah kesempatan yang luar biasa di bulan Romabon untuk berlumba-lumba untuk bersedekah Rasulullah bersabda Nabi adalah manusia yang paling dermawan dan kedermawanan beliau semakin menjadi-jadi saat bulan Romabon artinya kita sebagai umat Rasulullah kita harus juga berlumba-lumba untuk bersedekah maka kesempatan Romabon inilah kesempatan besar kita untuk mengeluarkan sebaikan rezeki kita untuk mengisi bulan Romabon sedekah adalah bukti ketakwaan kata Rasulullah wasodakatu burhanun sedekah adalah bukti dari ketakwaan kita semuanya maka dari itu jangan dilewatkan mari Romabon tahun ini kita tingkatkan nilai-nilai sedekah kita karena nilai sedekah ini sangat manfaat untuk membangun kepedulian sosial memperhatikan bagaimana kaum-kaum yang perlu kita bantu para fakir miskin atau bu'afa ini menjadi bagian tanggung jawab kita sedekah yang wajib di bulan Romabon adalah zakat fitrah setiap umat islam wajib untuk meluarkan zakat fitrah mulai dari awal Ramadun sampai akhir bulan Romabon Rasulullah bersabda anna Rasulullah salallahu alaihi wasalam farubo zakat al-fitri min romabona al-nas Rasulullah salallahu bersabda mewajibkan zakat fitrah pada bulan Romabon kepada semua manusia oleh karena itu jangan lupa kita Romabon untuk punya kewajiban di lain puasa di lain tadarus di lain sholat malam kita wajib membayar zakat karena zakat adalah kewajiban setiap muslim yang hidup di bulan Romabon zakat dapat mencuci keburukan kata Rasulullah salallahu salallahu salam barabo rasulullah salallahu salam zakat al-fitri tuhrotan liso'im minal lagwi warrofasi waktuk matan lil masakin Rasulullah salallahu salam bersabda mewajibkan zakat fitrah sebagai pencuci bagi orang-orang yang puasa dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang jelek dan yang untuk memberi makan bagi orang miskin zakat fitrah adalah kewajiban bagi semua umat muslim yang melaksanakan ibadah Romabon dan kalau zaman Rasulullah zakat fitrah adalah berupa makanan pokok yaitu makanan gandum kurma susu kering atau anggur kering tapi saat ini kita di era modern di zaman ini maka ada beberapa pendapat zakat boleh juga dilakukan dalam bentuk uang senilai besaran zakat pemerintah Indonesia melalui Badan Amel Zakat Nasional menetapkan ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan jika menggunakan beras adalah sebesar 2,5 kilogram atau 3, liter per jiwa ada beberapa pendapat tentang zakat pendapat pertama adalah ulama Hanafiah membolehkan membayar zakat dalam bentuk uang atau kimah atau mata uang pendapat kedua dari ulama syafi'iyah tidak membolehkan membayar zakat dengan kimah atau mata uang dan pendapat ketiga adalah dari ulama ibu dari mustahik karena kalau diberikan makanan pokok mungkin bisa menyulitkan maka ada yang membolehkan ulama dalam bentuk uang senilai beras yang kita bazarkan hadirin kaum muslimin rohima Allah kalau kita berpuasa memberikan zakat jangan sampai kita memberikannya kelewat di bulan romabon artinya sebelum kita sholat harus tuntas melaksanakan yaitu membayar zakat fitrah karena akan menjadi nilai yang berbeda ketika kita setelah lewat di bulan romabon akan menjadi nilai sodakoh biasa jadi bukan menjadi zakat fitrah oleh karena itu saya mengingatkan dari diri saya pribadi dan juga kaum muslimin jangan sampai kelewat membayar zakat fitrah kita kaini bagian dari kewajiban kita bersama kaum muslimin muslimat rahimah Allah di samping itu banyak sekali manfaat manfaat ketika kita untuk bersedah di bulan romabon kita bangun kepedulian sosial banyak orang-orang miskin yang terbantu kita lihat juga banyak kegiatan kegiatan berbuka bersama atau iftar bersama sehingga disini kita terlatih untuk membangun jiwa yang dermawan jiwa yang peduli kepada sesama hanya Ramadan lah kesempatan yang besar bagi kita semuanya banyak kegiatan kegiatan untuk iftar untuk sahur bersama ini adalah kesempatan memang yang diberikan oleh Allah untuk melatih kebersamaan dan kepedulian sosial demikian mudah-mudahan bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Ustadz atas tausiahnya mudah-mudahan para sahabat alaskan memubrit dengan apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa memahami insya Allah kita bisa mempraktekannya di kesempatan bulan Ramadan tahun ini insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan kita diberikan umur panjang sehingga bisa ketemu lagi di bulan Ramadan tahun depan insya Allah baik Ustadz mungkin di kesempatan yang baik ini saya ada sedikit pertanyaan barangkali Ustadz silahkan terkait dengan tema pada sore hari ini yaitu kebersamaan dan kepedulian sosial nah Masya Allah luar biasa seperti Ustadz sampaikan tadi di awal bahwasannya bulan suci Ramadan ini adalah bulan terbiah bulan pendidikan yang kaitannya dengan kebersamaan dan sosial ini Ustadz Alhamdulillah mungkin kita ketahui bersama di bulan Ramadan ini Allah memberikan rahmat kepada umat manusia khususnya umat muslim sehingga dengan Allah menjajikan yang tadi Pak Ustadz sampaikan Allah akan memberikan pahala berlipat ganda bahkan sampai 700 kali lipat pahala nah ini bagaimana kita sebagai umat muslim memanfaatkan peluang ini Ustadz ya baik betul Pak Tatang bahwa ini Ramadan adalah berbeda dengan bulan-bulan yang lain mungkin kalau Rasulullah adalah orang paling dermawan Masya Allah tetapi di bulan Ramadan beliau adalah super dermawan lebih-lebih dari itu kenapa karena begitu banyaknya pahala yang Allah berikan bahkan Allah lipat gandakan sampai 700 kali nilai-nilai sedakohnya kalau kita di masjid di Mekah dan lain-lain itu Masya Allah orang berlomba-lomba kenapa ingin mendapatkan pahala kesempatan emas di bulan Ramadan karena belum tentu kita akan ketemu di bulan Ramadan yang akan datang jadi mumpung kita masih hidup karena kalau sudah tidak hidup tentu kita tidak punya kesempatan sedekah ini merupakan nilai yang luar biasa nilai kepedulian manfaat pada orang lain maka jangan sampai bulan Ramadan ini kita siasakan di samping ibadah-ibadah lain oleh karena itu tentu kita harus ambil bagian bukan banyaknya tapi ikhlasnya dan Allah suka kepada ibadah yang sedikit tetapi rutin jangan banyak tapi jarang nah ini akan lebih baik kalau kita sedikit-sedikit tapi istiqamah rutin nah inilah salah satu ibadah yang Allah sukai Ramadan adalah kesempatan kita untuk bersedekah menanamkan nilai-nilai sosial untuk terutama kalau kita di sekolah anak-anak kita kita latih di rumah anak-anak kita kita latih karena apa ini bulan terbiah kesempatan kita untuk melatih diri kita keluarga kita anak-anak kita maka harus kita ambil bagian jangan sampai kita tidak mengeluarkan infak sedekah kita terutama zakat fitrah yang wajib harus dikeluarkan demikian Pak Tatang Masya Allah luar biasa Ustaz memang di bulan suci Ramadan ini karena janji Allah bahwasannya setiap amalan itu akan dilipat gandakan pahalanya jadi umat Islam juga tentunya berlomba-lomba Ustaz betul bahkan yang namanya berimpak pun kita tidak tidak harus melihat kita harus punya dulu Ustaz meskipun sedikit kita ikhlas Insya Allah mungkin itu pahalanya karena luar biasa Ustaz Insya Allah baik mungkin terkait yang tadi yang zakat juga Ustaz ini kan zakat itu Ustaz menyampaikan tadi kalau bisa sebelum hari raya Idul Fitri zakat fitrahnya sudah disalurkan atau sudah diberikan ketika lupa nih barangkali Ustaz bagaimana dengan nilai atau kaedah zakat fitrahnya sendiri baik tadi sudah saya sampaikan ketika kita melaksanakan ini dari segi waktu zakat fitrah itu sejak awal Romabon sampai akhir dan Romabon dibatasi saat sebelum kita melaksanakan solat Idul Fitri jika kita lakukan setelah itu nilainya yang lain lagi bukan zakat fitrah lagi maka menjadi sodakoh biasa maka sekali lagi jangan diundur-undur ya memang abdolnya di malam terakhir di bulan Romabon hanya kalau kita khawatir mungkin karena kesibukan dan lain-lain atau ada yang mudik maka lakukan zakat saat kita sedang tidak dalam kesibukan khawatirnya lupa betul kalau lupa ya nilainya karena ini wajib nah orang kewajiban ditinggalkan ya tentu berdosa tapi nilainya yang berubah menjadi sodakoh biasa jadi nilainya sunnah Pak Ustadz ya ya betul baik Masya Allah jadi pelajaran ya sahabat Alaskang Muburid jadi untuk kita umat muslim bahwasannya membayarkan zakat itu adalah hukumnya wajib dan jangan sampai terlewatkan ya apabila kita lewat membayarkan zakatnya setelah hari raya Idul Fitri bahkan nilai zakatnya akan berubah menjadi sodakoh biasa jadi mohon diingat buat teman-teman khususnya teman-teman yang di SD SMP SMA bahkan yang di TK juga ini perlu teman-teman ketahui juga ya bahwasannya zakat fitri itu wajib dan diberikan sebelum hari raya Idul Fitri nah ini Ustaz terkait memberikan juga bagaimana nih untuk mensiasati tadi kan kalau bisa idealnya itu di malam terakhir bagaimana kalau memberikannya barangkali di 15 hari terakhir sebelum hari raya Idul Fitri atau masuk 10 terakhir di bulan Ramadan itu bagaimana Ustaz ya sejak dimulai awal Ramadan sudah boleh membayar zakat oke baik jadi hukumnya boleh ya abdulnya abdul itu utama ada memang di malam terakhir atau malam tanggal terakhir di bulan Ramadan nah gak apa-apa mungkin mau 10 hari Ramadan bayar juga gak ada masalah nah tentunya harus disalurkan dengan benar ke lembaga-lembaga zakat dan Alhamdulillah mungkin Al-Azhar kita sudah punya namanya alas kaker sebagai wadah insya Allah mungkin nanti akan dibuka juga kepanitiaan zakat fitrah jadi bisa disalurkan melalui alas kaker di Al-Azhar Kelapa Gading baik terima kasih Ustaz nah teman-teman tadi Pak Ustaz menyampaikan bagi teman-teman yang ingin menyalurkan zakat infak sodakohnya ya insya Allah dari alas kaker juga akan siap menerima dan menyalurkan tentunya buat teman-teman yang di SMP SMA TK SD ya jangan lupa nanti silakan untuk berinfak bersodakoh dan tentu juga untuk membayar zakatnya bisa melalui alas kaker nah baik Ustaz ini saya masih penasaran juga masih banyak nih pertanyaan Ustaz terkait karena bulan Ramadan ini Masya Allah karena yang tadi Ustaz sampaikan sesuai dengan tema kebersamaan dan kepedulian nah justru bulan Ramadan ini adalah bulan kepedulian umat Islam terhadap sesama nah terkait dengan zakat Ustaz zakat itu yang berhak menerima zakat itu siapa saja ya baik dalam Islam sudah jelas dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Taubah ayat 60 jadi orang-orang yang menerima zakat pun sudah diatur ya terutama utamanya fakir miskin mu'alaf ghorim amil fisabilillah nah ada delapan di dalam Surat Al-Taubah tentu kita harus utamakan ya terutama kalau ada keluarga kita yang fakir miskin tentu wajibannya ada dua pahala itu kita mendapatkan pahala menolong saudara silaturahmi dan juga dari pahala zakatnya jadi ada delapan sesuai dengan di dalam Surat atau bayat 60 ada fakir miskin warim mu'alaf amil kemudian ada fisabilillah dan juga musafir jadi tentu kita harus tepat pemberiannya penyalurannya nah alhamdulillah sekarang sudah banyak sekali lembaga-lembaga zakat yang memang siap mengelola dengan baik dan kita di Al-Azhar juga tadi sudah saya sampaikan insyaallah Al-Azhar adalah bagian dari pengelolaan zakat infak sodakoh juga mungkin akan dibuka insyaallah mudah-mudahan jangan salah menyalurkan ya karena apa kita harus tahu siapa mustahik yang menerimanya maka yang paling aman ya kita titipkan ke lembaga-lembaga tentunya lembaga yang sudah dipercaya dan sudah dikenal oleh masyarakat bukan sembarangan lembaga-lembaga yang tidak jelas demikian Pak Tatang Alhamdulillah atas segala ilmu dan pencerahannya insyaallah akan bermanfaat ya mohon maaf nih Ustad kebetulan waktu kita terbatas nih Ustad ya mungkin sebagai penutup dari Ustad silahkan Ustad baik Bismillahirrahmanirrahim untuk menutup acara ini saya ingin menyampaikan bahwa mari Ramadan tahun ini kita jadikan Ramadan yang terbaik karena kita tidak tahu apakah Ramadan tahun besok kita masih diberi kesempatan oleh Allah atau tidak maka kita harus yakin ini Ramadan kita Ramadan yang terbaik maka jangan sampai amalan-amalan ibadah amaliyah-amaliyah yang kita lakukan jangan sampai kita kendor tingkatkan sehingga Ramadan tahun ini akan lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun sebelumnya dan kita harus tahu bahwa Ramadan adalah melatih diri kita mentarbiah diri kita untuk hidup 11 bulan setelah Ramadan sehingga kita setelah Ramadan tahun ini dilatih maka kita akan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari insya Allah kita akan menjadi manusia yang la'allakum tat-takun manusia yang bertakwa sebagaimana yang Allah amanahkan dalam surat Al-Baqarah 183 demikian mudah-mudahan bermanfaat terima kasih bila itaufik wal-hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat ngebu burit alaska podcast alazar kelapa gading akhirnya kita berada di penghujung acara saya Al-Fakir sebagai pembuah acara apabila dalam membahakan acara pada kesempatan sore hari ini ada kesalahan ada kekurangan mohon dimahapkan yang sebesar-sebesarnya terima kasih bila itaufik wal-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh